Kabar mengejutkan datang dari pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven. Baim secara resmi mengajukan bugatan cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa. Keputusan Baim Wong melayangkan bugatan cerai mengundang perhatian publik, mengingat keduanya kerap terlihat harmonis di berbagai kesempatan. Kabar perceraian ini pun menambah panjang daftar pasangan selebritas yang memilih berpisah di tahun ini. Beberapa fakta perceraian Baim Wong-Paula Verhoeven terungkap. 1. Jarang tampil bersama. Sejak beberapa bulan terakhir, Baim dan Paula jarang terlihat bersama di berbagai acara maupun konten media sosial. Baim lebih sering mengunggah momen bersama anak-anak mereka tanpa kehadiran Paula, yang memicu spekulasi adanya masalah rumah tangga. 2. Tuduhan pelit terhadap Paula. Baim dituduh pelit oleh netizen setelah sebuah video menunjukkan Paula mengeluhkan hal ini kepada Nagita Slavina. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh sang sopir, Selamat, yang mengatakan Baim adalah sosok yang sangat dermawan dan selalu membantu orang-orang di sekitarnya. 3. Dugaan perselingkuhan. Baim Wong mengungkapkan bahwa Paula diduga berselingkuh dengan salah satu teman dekatnya. Meski sempat memaafkan dan bertahan demi anak-anak, Baim akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai. 4. Tuntut hak asu anak. Dalam bugatan cerainya, Baim meminta cerai sekaligus hak asu atas kedua anak mereka. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjadwalkan sidang perdana pada tanggal 23 Oktober tahun 2024. 5. Paula Umrah sendiri. Paula baru saja menunaikan ibadah umrah seorang diri tanpa Baim. Baim mengaku tidak mengetahui rencana umrah tersebut karena Paula tidak meminta izin kepadanya, yang semakin memperkuat dugaan adanya masalah dalam rumah tangga mereka. Menurut kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmit, Baim Wong dan Paula Verhoeven akan menjalani proses cerai dalam waktu dekat. Sidang cerai keduanya bakal digelar jelang akhir Oktober tahun 2024 atau sekitar dua pekan sejak Baim Wong ajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!